Intro Ini biasanya Kalo kita dengerin anak kecil ngomong gitu ya Ngobrol sesama anak kecil itu bisa keluar hal-hal yang ajaib Untuk yang belum punya anak biasanya Kalo udah cukup umur gitu ya Belum punya anak tapi ngeliat anak kecil ngobrol Suka aduh pengen punya anak kecil deh gitu Nah kalo saya sudah pernah udah punya anak kan Cowok udah 9 tahun Tapi kalo saya ngeliat anak perempuan suka Pengen, gak bilang aduh pengen hamil pengen punya anak perempuan Tapi aduh pengen diculik pengen masukin tas gitu Beberapa kali dapet tamu anak perempuan disini yang masih kecil-kecil lucu banget Cerewet terus ngomongnya tuh udah pinter gitu Lebih pinter dari pembawa acaranya Jangan-jangan lah acaranya diganti pembawa acaranya sekecil gini Tamu saya berikutnya ini katanya pinter acting Nanti kita tes ya Marsha Kita tunggu ya Mungkin tamu yang berikutnya Marsha mungkin lagi di toilet Mungkin lagi kini-kini ya Karena Kita tunggu aja sebentar lagi Mungkin sebentar lagi dia dateng Marsha Kenapa ya anak kecil kalo di toilet lama banget ya Ini sudah ada tamunya atau enggak sih Hey Siapa kamu Hey Siapa kamu Marsha Siapa Marsha Oh kamu tamu aku Marsha Oh Umurnya berapa Marsha Enam Enam tahun Berarti enam tahun itu anaknya sudah tiga ya Belum punya anak Kelas 1 SD betul Betul Kelas 1 SD Marsha Mau berdiri aja disini atau mau duduk di sofa Duduk Duduk aja oke silahkan duduk Mau minum dulu enggak 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 bener Serius Nanti kalo tenggorokannya kering Aku tanya-tanya Soalnya non stop nih pertanyaannya Kamu enggak boleh berhenti ngomong Enggak masalah Oke Aku denger kamu jago acting Hah Jago acting Emang kamu belajar acting dimana sih Di Sanggar Ananda Di Sanggar Ananda Sudah berapa lama kamu belajar acting disitu Masih baru Masih baru Tiga hari Dua jam Atau baru daftar Setahun Udah agak lama Udah agak lama Setahun dua hari Dua tahun Enggak Oke pokoknya setahun lebih dikit gitu ya Oke Itu siapa yang minta kamu untuk masuk Sanggar itu Mama Mama Kenapa mama nyuruh kamu masuk situ Biar jago acting Biar jago acting Memangnya kamu cita-citanya mau jadi apa sih Mau jadi artis Mau jadi artis Seperti aku Atau ada artis favorit kamu Siapa Tante Seza sama Tante Cutari Tante Cutari Kamu pernah melihat mereka dimana Mereka syuting sama aku Oh syuting sama aku Kamu udah ikut syuting apa aja Syuting film Syuting film Oh kamu yang jadi cutnya Din ya Naga Bonar Bukan Jadi anaknya Jadi anaknya Naga Bonar Enggak Anaknya cutnya Din Jadi anaknya siapa Jadi anaknya Tante Cutari Tante ya Cutari tuh memang sudah tante-tante Betul Kita sebut dia Kalau aku kakak ya Tante aku ya Film itu kamu jadi anaknya Seneng gak kamu syuting film Seneng Harus ngapain aja waktu itu jadi anaknya Tante Cutari Jadi Harus ngapain aja Acting nangis Nangis Bisa acting nangis Kan susah Enggak Coba-coba Oh iya matanya berkaca-kaca loh Kalau lihat dari deket Hebat Kalau acting ketakutan bisa gak? Bisa Coba ya Kayak Cutari gak? Enggak Oh enggak Aku Cutari lebih cantik ya Dia gak kayak begitu ya Kamu Kamu Pernah liat aku Di film gak? Pernah Film apa? Hmm Dimana aja Boong Jangan mau masa sih Bener Kamu pernah liat aku Eh Kita main acting-actingan yuk Ya Kamu jadi acting apa aja Pasti bisa kan Kalau disanggar itu diajarin gitu kan Oke Sekarang aku mau kamu acting Ceritanya kamu jadi ibunya aku Kamu kan kalau jadi anaknya Tante Cutari Udah pernah kan Jadi anak-anak Sekarang kamu coba Bisa gak kamu jadi ibunya aku Terus ceritanya aku baru mecahin gelas Terus Marsha-nya marah-marah Kamu mamahnya aku ya Oke Boleh sambil berdiri Ya Sambil marah ya Tiga Tiga Dua Satu Action Kamu sih gimana sih Cuman mecahin gelas Bukannya belajar Mana lama Mecahin gelas Maaf mamah Soalnya aku gemes Kalau liat gelas Mamah Mamahnya langsung senyum Oke Berikutnya Aku jadi bu guru ya Aku bu guru Dan kamu datang terlambat Kamu datang terlambatnya Tiga hari lagi Nyasar kali ya Terlambat tiga hari Oke kamu datang terlambat Ke sekolah Silahkan aku jadi guru Ceritanya kamu datang ya Action Marsha Kenapa kamu terlambat Masuk kelas Maaf pu Soalnya perjalanan macet Memang kamu dari mana sih Rumah kamu kan Bukannya dua rumah dari sekolah Tapi tadi kan aku naik mobil Jadi kena macet Kenapa naik mobil Orang ini sekolah Ini rumah tetangga Ini rumah kamu Ngapain naik mobil Iya Dulunya juga ajaib lagi ya Terserah dia Dia mau keliling monas dulu Naik mobil Ya mobil-mobil dia juga Oke berikutnya Kamu ketemu Idola kamu Kamu suka cowboy gak Iya Aku juga suka Kamu suka siapa Iqbal Aku acting jadi Iqbal ya Terus kamu ketemu aku Kamu ceritanya Jadi Sarah Sehan Mau wawancara Iqbal Oke Duduknya yang bener Untuk wawancara Kamu wawancara aku ya Aku Iqbal Iqbal tuh gitu gak sih gayanya Enggak Oh enggak Iya wawancara aku Action Action Iya Tante Tante mau nanya apa Bidadari Turun dari langit Turun ke bawah Ya masa ke atas Ayo dong Tante Wawancara aku Satu pertanyaan untuk aku Aku Iqbal Aku masih manggung nih cepetan Kenapa sih kamu grogi amat Emang kamu ngefans banget ya Enggak Ngefans sedikit Sama cowboy Lagu apa yang kamu suka dari mereka Kamu Lagu judulnya kamu Lagunya kayak apa sih Coba nyanyiin Aku tuh Kamu Yang keras Buat aku tersipu Buat aku tersipu Buatku malu-malu Saat bersamamu Saat kau senyum padaku Mungkin inilah rasanya Rasa suka pada dirinya Sejak pertama Aku bertanya Facebookmu apa Nomormu berapa Kamu 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 Iqbal Halo Hai Ini Temen aku bukan sih Ini Iqbal bukan sih Iya ini aku Tante Eh Iqbal Sebenar Sebenar Tunggu Aku takut salah Ini Iqbal cowboy junior bukan Iya Tante Bener Iya Bukti Buktiin Coba nyanyi sedikit Sedikit aja Buktiin Kalau kamu Iqbal Di sini juga ada Pak Kiki Halo Hai Ini Halo Hai Halo Di sini juga ada Kalau kalian cowboy junior Coba buktiin sedikit Ini ada yang ngefans banget Sama kamu Namanya Marsha Di sini Halo Marsha Suara yang mana Kita nyanyi ya Gue ya Satu dua tiga Kau bidadari Jatuh dari surga Di hadapanku Marsha Kau bidadari Jatuh dari surga Sepat di hatiku Marsha So many please be mine Please be mine Oh mine Marsha Marsha Karnanya aku Kau bangeran Limpianmu Ea 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 Marsha pengen nanya sesuatu Tapi dia kayaknya sedikit Malu-malu Sebentar ya aku tanya dulu ya Koboy ya Bentar ya Marsha mau nanya apa Tuh Mau nanya apa Tante Tante Bener Kalau diundang dateng ya Katanya sibuk banget Koboy Junior Ansi Bener ya dateng ya Kalau diundang ya Iya dong Oke ini Marsha Kayaknya deg-degan banget Nih sini-sini Marsha Duduk berdiri sini sama aku Kalau gitu Marsha mau nyanyi Buat kalian deh ya Dengerin suaranya Siapa tau besok-besok Kalau Koboy Junior manggung Marsha bisa diajak Mau dengerin ya Boleh-boleh Kita ntar bikin lagu kawal-balasi Nyanyi kayak tadi Yang tadi Yang tadi Aku pernah nonton bioskopnya Oh pernah nonton filmnya Menurut kamu apa filmnya Oh jadi pernah nonton Mau bilang apa tentang filmnya Aku pernah nonton bioskop sama papa Suka gak? Suka Suka banget Coba kamu nyanyi sedikit Biar mereka ngedengerin dikit aja Kayak tadi Pake suara yang bagus itu Cepetan Gak mau Dikit aja Gak mau Aku aja deh yang nyanyi buat kalian ya Boleh-boleh Coba-coba Hei Aku ini Bida dari turun Tuh Aduh gak jadi deh Suara aku jelek banget Tapi Koboy Junior Terima kasih Kita tunggu kehadiran kalian Di Sarasehan ya Siapkan Terima kasih banyak Sukses Terima kasih untuk teleponnya Ya Gak jadi nyanyi deh Kalau ketemu mereka Kamu mau foto-foto gak? Mau Mau Tapi ngomong gak mau Gak mau Ya udah kalau gitu Ini aku kasih hadiah buat kamu Marsha Terima kasih sudah hadir disini Terima kasih udah acting tadi Dan tadi kan sebetulnya Tadi dia udah nyanyi Buat kita semua disini Thank you ya Oke Dan jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Jadi tetap disini ya Nanti kalian masih boleh nge-u-uin aku Oke tetap di Sarasehan Love is just full of cherries Sometimes it's afraid Filled with worries Don't be afraid When things go wrong Just be strong When things up in the air And everything's so unfair And you stumble and fall Just pick yourself up and Sing If one day you lose your way Just remember that I'm here to stay Don't you give up Keep your chin up And dance If one day you lose your way Just remember that I'm here to stay Don't you give up Keep your chin up And be happy I see Keren kenalan dulu Hai Keisha Hai Apa kabar? Baik Aku cuma mau bilang Suka banget sama suara kamu Suaranya keren Silahkan duduk Jadi katanya Aku dikasih tau Sama tim kreatif Bahwa kamu tuh suka Dapet Apa namanya Beberapa kali dapet penghargaan Untuk lomba nyanyi Betul? Iya Biasanya dimana aja? Biasanya sih Pernah ikut lomba nyanyi Di sekolah Di sekolah lain Terus di Antar sekolah gitu ya Antar sekolah Terus abis itu di kompleks Di kompleks Jadi sudah ada berapa penghargaan Itu kalau lomba nyanyi dapet Apa dapet trofi Dapet 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 Biasanya Certifikat Terus uang tunai gitu Uang tunai Berarti kamu kaya raya Pasti sekarang Enggak tau Oke bagus ditabung Ditabung Tapi pasti bukan itu poinnya kamu ikutan lomba Bukan untuk dapet hadiahnya ya Tapi kamu memang suka nyanyi Iya Cita-citanya mau jadi penyanyi atau? Sebenernya sih enggak Pengen jadi psikolog kayak mama Oh psikolog kayak mama Kenapa pengen jadi seperti mama? Hmm karena Itu bukannya ribet gitu ya Jadi kerjaan psikologi Enggak Soalnya mama sering ngerjain laporan Terus aku suka nyontek Eh ma laporannya dimana nih Ini biar aku liat Terus aku liat laporannya Terus Wah ini Pinter banget nih orang IQ-nya tinggi Habis itu Bilang iya nih Ini patut dikerjakan Habis itu Kata mama Kamu mau jadi psikolog kan? Iya nih makanya nih Perhatiin aku liatin lama gitu Ma kok lama banget Enggak pernah ngetiknya Terus abis itu Mama diem aja Jadi nyanyi ini hobi Iya hobi Hobi Dan baru kemarin ini Di tahun 2013 ini ya Kamu dapet predikat Miss Kidzania 2013 Iya Jadi itu tiap tahun mereka ada pemilihan Enggak tiap tahun sih Sebenernya setiap 2 tahun Oh setiap 2 tahun Tapi tersebelumnya Ini waktu menang nih ya Iya Pake gaun-gaun segala Oke Tapi sebelumnya kenapa? Kamu pernah ikutan juga Atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali Terus menang? Iya Nah kamu di pemilihan ini Mesti ngapain? Apa yang kamu lakukan Sehingga kamu terpilih gitu? Apa ada ditanya-pertanyaan? Iya ditanya-pertanyaan Beberapa yang dari apa Pas final juga ditanyain Tentang lingkungan hidup gitu? Dari lingkungan juga Terus apa kalau menjadi Miss Kidzania Apa yang kalian lakukan? Mengapa ingin jadi Miss Kidzania gitu? Oh katanya kamu juga jago ini ya Spelling Benar kamu jago spelling? Boleh aku tes? Boleh Sedikit aja Sedikit aja Sedikit aja oke Silahkan spell Sarah Sehan Itu ada Oh iya Oh kasih yang gampang Would you like to give me a sentence? No that was a sentence Sarah Sehan Can you spell it? Oke A S A A R A H Space Oke space S E C H A N Bagus luar biasa Okay Conversation 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 Would you like to give me a sentence? We are having a conversation Of course we are Okay Can you spell it please? Conversation Conversation C O N V E R S A T I O N Hebat Jadi di sekolah Kalau ada spelling B Kamu selalu dapet Nilainya bagus gitu? Tergantung Soalnya ini materinya dikasih Jadi ya ini bocoran Ini payah Oh gitu Oh bocoran Untuk diingetin aja kali ya Untuk diinget Kamu hobi baca juga? Hobi baca Hobi baca Apa buku yang lagi kamu baca sekarang Atau buku terakhir yang kamu lagi baca? Buku terakhir Dork Diaries Oh Itu tentang apa bukunya? Tentang Anak perempuan yang Sebenarnya sih agak dorky Kayak nerdy gitu Dork Diaries Oke Jadi dia tuh Apa Culun gitu ya Culun-culun Oke Terus Apa Dia punya Arch Enemy Dia punya Mortal Enemy Terus abis itu ditulis Dia ngapain nih hari ini Mortal Enemy-nya Ngapain untuk menggagalkan dia Rencana-rencananya dia Wah seru banget bukunya Udah complete serinya Complete serinya Tapi yang baru-baru belum dibeli Oh belum beli Yang baru-baru Oke belum nanti Nanti abis dari sini mungkin beli Kan kamu dapet uang tunai itu hadiah dari itu Kalau ditabung kalau udah banyak bisa beli buku sendiri kan? Iya 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 hebat Harus kinter menabung juga Oke Kita tadi udah ngeliat Kesha nyanyi Yang sendiri Kamu sudah pernah gak nyanyi pake beatbox? Dengan suara Tup-tup-tup-tup gitu Udah Nah disini ada yang jago beatbox Namanya Cesar Nanti aku panggil Mungkin siapa tau kamu bisa duet suatu saat nanti Jadi bikin suatu yang beda Kalau biasanya nyanyi pake Minus One atau apa Kamu bisa nyanyi pake beatbox ya Cesar sini dong Ini Cesar Hai Cesar Cesar ini akan menjadi tamu saya berikutnya Kita akan ngobrol-ngobrol Tapi sekarang aku pengen liat dulu Seberapa jago kamu ngebeatbox Kamu bisa ngiringin Kesha nyanyi Udah ya Oke silahkan Cesar dan Kesha Balunku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Dor Hatiku sangat kacau Balon ku tinggal empat Ku pegang erat-erat Terima kasih Terima kasih Kesha sudah hadir disini Keren banget Kamu boleh ambil ini Boleh ambil merah atau warna apa aja Oke sesuai baju Semoga cita-cita kamu jadi seperti mama Bisa tercapai Amin Nanti kamu besok-besok nyanyi lagi disini Cesar jangan kemana-mana Kita akan ngobrol disini ya Kita bisa rasehat Selamat malam pemirsa Jumpa lagi dengan saya Arya Kesuma Nih Hari ini Saya kedatangan tamu istimewa Nih Ciri-cirinya Dia itu host terkenal Dan dia itu Sudah membuka talk show Dengan namaannya sendiri Kita sambut Kakak Sarah Sehan Silahkan duduk Terima kasih Ih keren banget nih acara kamu Kok pakai nama aku Keren-keren judulnya keren Gimana kabarnya Baik om Oh om Biarin semua orang di acaraku Suka manggil aku tante juga Kakak Bisa gak jawab pertanyaan dari saya Bismillahirrahmanirrahim Enggak-menggak bisa ya Jangan susah-susah ya Oke Nih Tunggu terus Mau pertanyaan Ini pertanyaan SD, SMP, SMA apa? Umum Kuliah Kuliah? Aku gak selesai kuliahnya Oh Ya udah coba-coba Yang pertama Oke Tante Eh Gak apa mas Gak apa Gak bisa dong kau sistem dong Tadi kakak Terusin kakak udah bagus tuh Iya Oke Kakak Kenapa ya Kalau kita bersin itu Suau Merem Kayak gini nih Oke Aku tau Aku tau Karena Kalau kita bersin sambil kedip-kedip Nanti dibilang genit Seperti misalnya Hasyim Hasyim Betul Iya Udah gitu Yang kedua Iya Kakak Kenapa ya Babi jalannya gak bisa belok Kayak gini nih Aku gak tau Aku belum pernah bergaul sama mereka Masya Di grup arisanku juga gak ada babi-babi Atau Tetanggaku juga Gak ada yang bisa bahasa babi Jadi aku gak tau Lagi pulang menurut aku Cara jalan masing-masing makhluk hidup itu Urusan mereka ya Jadi Dia mau lurus Atau belok Kita gak terlalu bisa ngatur Gitu Nih Iya Pertanyaan ketiga Oke Ini ada berapa pertanyaan Berapa ratus pertanyaan Ini baru ratusan Baru tiga Oh baru tiga Oke gak banyak ya Iya Kakak Coba deh Bisa gak nolong sambil Jelurin lidah Gini Coba kasih liat Sebentar ya Tapi kalau misalnya lidahku ikut ketelan juga Kamu tanggung jawab gak Iya Hah Ada susah sih Aku lebih bisa nolong makanan Gak sambil jelurin apa-apa Lagi itu Kakak Kenapa ya Banteng suka warna merah Padahal kan Banteng buta warna Iya kan Iya Kenapa kamu nanya ke mereka Mereka banteng Aku gak tau Banteng buta warna Aku juga gak tau Mereka Dia suka warna merah Atau enggak Lagian sama seperti Babi yang jalannya juga Gak lurus Gak bisa belok Maksudnya gak bisa belok Banteng juga suka warna merah Itu hak dia juga Oke Oke Nih Yang terakhir nih Satu lagi Kakak bisa gak Cium siku sendiri Kayak gini Susah Jawab gak ya Jauh banget ya siku aku Kalau aku keplitek tanggung jawab kamu juga ya Aku jadi gamut ya mengawancara ini Nih gampang itu Coba kamu bisa gak Bisa Ah Om Arya kamu terlalu pintar Pantesan Kamu nih Juara lomba presenter cilik ya Iya Wah aku harus hati-hati Berapa tahun dari sekarang Dia akan mengambil pekerjaanku Ceritain dong Kamu gimana sih Bisa jadi juara lomba presenter cilik Udah berapa kali ikutan Juara-juaraan ini Itu sih baru pertama kali ya Di Bandung di Taman Pramuka Sama Tina Talisa Oke Jadi Bener di Taman Pramuka Iya Kamu ingat gak itu hari apa 28 Oktober Berapa 28 Oktober 28 Oktober Di tahunnya kalau tahunnya Ingat gak 2011 2011 Oh belum terlalu jauh ya Ada kelas 2 Kelas 2 itu juga Nah Arya sekarang Kelas berapa Kelas Apa Kelas Leras Hebri Baiklah Jadi gimana ceritanya Bisa menang Apa yang kamu Seperti apa Perlombaannya waktu itu Kamu presenting apa Waktu itu di audisi dulu Di sekolah Jadi Misalnya Aku sama tigaan Aku Tigaan? Jadi yang masuk itu tigaan Tapi tigaan itu kan Gak nak motor kan Gak lah Gak nak motor tigaan Makan bahaya Iya Iya Terus-terus Kan waktu itu di audisinya Eneman Eneman atau tigaan Ini Enam dulu Di sekolah Enam yang di audisi Arissa Kolana di mana Ya setiap ujung belum Ujung baru Ujung baru Ujung Besok Atu Jadi Eneman dulu Jajar nih Enam Terus Ya gitu satu-satu di tes Ya Atu dah Kalau itu papa liut Atu Iya kan satu-satu Satu-satu Iya satu-satu Kalau bareng-bareng Papa liut Terus-terus Ada Ini Running text ya Start title Terus Satu-satu Terus Satu-satu Nah gitu Nanti yang masuk ke Itu Taman peramukanya Itu tigaan Oh tigaan Masuknya Tapi kalau setahu aku Maya Taman peramukanya itu Gerbangnya udah kecil Gede Oh gede Jadi tigaan tuh bisa masuk bareng gini Dua Dua gerbang Satu sama dua disitu Jadi bisa Dua disini Hiji didil atau kemana Satu Satu aja masuk disini Terus lu hiji Jadi kalau yang satu macet Satu pakai itu Gitu Oh gitu Gerbang di taman peramukanya itu suka macet Oke Jadi akhirnya dari enam orang Enam orang Terus akhirnya terpilih jadi tiga Terus lomba disitu Dan kamu Tadi empat Tadi salah Ini Empat tadi Iya kan gak dihitungnya Ini satu dua tiga Ini mah ada ikut-ikutan aja Ini mah cuma ngeramein Susah nih kalau bicara sama anak yang terlalu pintar seperti kamu Jadi kamu juara lomba Juara pertama Iya Oke jadi seperti apa waktu itu kamu Jadi presenternya ngapain Apa yang kamu sampaikan ke penonton Tentang itu Hari Sumpah Pemuda Tentang Hari Sumpah Pemuda Yang bikin Itunya siapa kata-katanya Dari mereka Atau dari kamu sendiri Dari Tina Talisa Oh dari mereka Oke Terus kamu pas dapet juara pertama itu Bagaimana dapet hadiah apa aja Ya uang Dapet rumah ya dapet rumah Kelebihan Oh dapet apa Oh kelebihan Dapet istri Enggak Enggak dapet uang untuk ditabung Iya Udah ditabung 250 juta Iya Udah apa Untuk ditabung dari 250 ribu nanti jadi 250 juta Sudah gitu Terus cita-cita kamu berarti Apa setelah menang Sudah sedikit buat aku nyanyi lagu Sunda bisa gak Lagu Sunda dong Sunda-sunda Oke Coba Sambil berdiri juga boleh Duduk aja Duduk aja Coba ya Coba ya Calik Yuk Kayak gimana Lagu perempuan Lagu perempuan Nggak masalah Kan aku kan perempuan maco Bisa nyanyi lagunya Lagu Sunda ya Bisa Sinem Ah aku senang kalau anak kecil bisa nyanyi lagu daerah Nah, terus kamu menang nyanyi tadi sudah, terus menang apa lagi tadi barusan kamu sebut? Karate. Karate juga sudah sabuk apa berarti? Sudah sabuk coklat, bentar lagi mau hitam. Bentar lagi mau hitam? Oke, terus katanya juga kamu pernah menang Dai Cilik, betul. Itu kapan? Itu kejuaraan kota di sekolah. Di sekolah? Kamu menang semuanya, itu semua piagam, piala ditaruh di mana? Ya, di ruang khusus. Di ruang khusus? Di rumah ada ruang khusus untuk itu semua? Ada. Iya, hebat banget. Meja. Meja gitu ya, orang tua kamu pasti bangga sekali ya. Yang paling kamu suka dari semua itu, presenting, jadi Dai Cilik, karate, sama nyanyi, yang mana yang paling kamu suka? Presenting sama nyanyi. Sama nyanyi, tapi aku tuh penasaran kalau kamu jadi Dai Cilik itu seperti apa sih? Bisa gak kamu kasih lihat di sini untuk semua yang hadir di sini? Boleh ya? Eh, aku mau tanya dulu, orang tuanya kamu yang mana? Itu yang baju merah sama yang pakai baju batu. Yang baju merah, selamat malam bapak dan ibu. Anaknya luar biasa banget, pasti bangga sekali, selamat ya. Oke, boleh? Boleh aku melihat kamu? Karena aku juga kayaknya, kan aku mau ikutan Dai Cilik untuk tahun depan deh. Dai yang gak terlalu cilik lah. Oke, silahkan boleh depan situ ya, kita kasih top tangan untuk Arya Fusulman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Bukan gitu, tapi Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar. Sekali lagi, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar. Kesempatan kali ini, saya akan membicarakan sedikit pencerahan kepada teman-teman tentang kedisiplinan dalam beribadah. Karena masih ada banyak orang yang masih menyepelekan masalah ini. Dan timbulah penyakit-penyakit seperti kudis. Yang disitin adalah sholat. Tipus. Tiap hari pusing. Biar diajak ke masjid. Kurap. Kurang rapi dalam berjamaah. Nih, yang terakhir ada yang tahu enggak? Enggak. Piluk. Pengen nyari legs. Nonton pipi. Nonton sinetron. Jajak sholat? Entar. Jajak sadako? Oga. Keren banget. Keren banget. Aku suka sekali. Aku mau catat itu semua ya. Kita iklan dulu. Sini, sini, sini. Aku mau kasih kamu hadiah. Kamu mau warna pink atau mau warna pink? Karena yang ada sisanya warna ini ya. Silahkan pilih aja warna ungu ya. Oke. Terima kasih Arya Kusuma. Keren banget. Sukses untuk kamu disini aja dulu temenin aku. Kan aku mau catat tadi. Kamu dayi ciliknya kayak gimana. Aku mau catat kata-katanya. Biar aku bisa tiru kamu nanti ya. Kapan-kapan. Kan tahun depan aku mau ikut dayi cilik. Kamu lupa. Dari gede. Dari gede. Kamu mah gitu. Kamu sama aku kan gak terlalu beda juga. Besarnya kan? Ya, yang sama sama. Jangan-jangan dijawab. Jangan dijawab. Oke. Arya Kusuma tetap disini. Masih ada tamu yang lain. Jangan kemana-mana. Untuk semua bapak-bapak ibu-ibu yang disuruh juga tetap disini. Tetap bisa rasa. Nah ini tamu saya yang berikutnya. Ini kembar. Ada laki, ada perempuan. Saya pengen tahu kedekatan mereka itu seperti apa. Sering berantem gak ya kayak adik kakak yang lain. Syafa dan Ayah. Halo teman-teman. Aku Syafa. Dan aku Ayah. Oke. Kita tuh emang bakatnya tuh jadi penyanyi. Tapi bukan berarti kita jadi cita-cita jadi penyanyi ya. Emang tenggorokan kita tuh dijalankan menjadi penyanyi. Dan kita dari kecil udah diajari nyanyi. Dan kita pun hobi nyanyi. Abis itu dari umur 8 tahun, kita udah les nyanyi di Pura Syaraka. Mustiq Studio. Guru kita tuh kagenta. Dia tuh emang nyanyinya tuh wah bagus banget. Ya kita tuh kalau di Pura Syaraka tuh kita berlatih vocalizing dari grade pertama sampai grade yang kita sekarang ini. Kalau sekarang kita belajar vocalizing 3. Betul kan? Betul. Ya vocalizing 3 tuh seperti ini ya. Ninen no ha 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 ha. Ninen no ha 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 ha. Cukup. Hanya segitu oke. Tantus Arasehan. Ini dia. Tunggu kita di sini ya. Hai. Say hai. Hai. Kenalan dulu ini? Sava. Hai Sava. Aya. Hai Aya. Dan aku Sarah dan usia kalian? Sembilan tahun. Sembilan tahun. Beda lima tahun sama aku. Yes. Oke. Silahkan duduk. Ya wajah mereka tidak percaya ya. Anak sekarang memang pintar sekali. Kalau dulu aku dikasih tahu, aku umurnya cuma segini, aku percaya aja. Jadi yang lahir duluan yang mana nih? Aku. Kamu lahir duluan. Berapa hari? Lima menit. Oh lima menit. Mungkin berhari-hari ya. Kasihan ibunya kalau anaknya lahir duluan. Satu yang satu lagi masih ngedekam di dalam. Lima menit aja. Jadi kamu lahir, abis itu kamu lahir. Kamu ini berdua kembar. Suka berantem gak sih? Sering. Oh sering. Aku pikir kalau anak kembar itu dempet-dempetan terus peluk-pelukan sayang-sayangan. Enggak. Enggak. Hah? Berantemnya soal apa? Kan gak mungkin rebutan mainan. Orang mainannya beda. Ada rebutan kayak tap gitu-gitu. Galaksi gitu. Tap, tap. Oh. Galaksi tap. Oke. Terus kalau berantem kayak gimana? Tadi contoh. Gak pukul-pukulan dong? Iya. Cubit-cubitan? Enggak, cubit enggak. Oh, terus yang ala duluan siapa nih? Aku. Aku duluan. Aku duluan, dia mulai duluan. Coba dibicarain dulu antara kalian. Enggak, enggak. Gak masalah, gak masalah. Oke, udah? Udah. Udah meeting. Jadi siapa yang ngalah duluan? Aku. Sampai rumah ribut lagi. Aku bilang aku, katanya gitu. Kadang-kadang kamu, kadang-kadang kamu pastikan. Iya. Suka minta maaf gak tapi kalau berantem? Suka. Minta maaf. Suka dimarahin mama sama papa gak kalau berantem? Suka. Suka disetrap gak kalau berantem? Enggak. Oh, enggak pakai setrap. Sekarang aku mau tanya. Tapi kalau kalian pisah, misalnya pernah gak satu? Pasti udah gede kan nih? Kamu suka nginep di rumah temen kamu mungkin? Atau lagi pergi kemana? Kamu lagi pergi kemana? Suka kangen enggak? Biasa aja. Enggak biasa aja. Benar? Iya. Masa gak kangen sih? Enggak. Bikit. Soalnya di rumah sama, di kelas sama. Aduh pusing. Nah, ini kalian kompak. Walaupun berdirinya rada terlalu jauh ya. Kurang dempet. Ini waktu acara di mana nih? Perwacara kak. Perwacara kak yang pertama. Aku pas baru masuk, ada konser yang pertama. Oke, kalian duet. Iya. Ini ada perlombaan atau konser aja? Konser aja. Konser aja. Jadi kalian sering nyanyi di depan umum gitu udah sering ya? Pernah. Iya, lumayan. Aha. Iya. Nah, itu kalian kalau lagi perform bareng, suka ini enggak? Misalnya kalau salah satu bikin kesalahan, terus yang satu lagi... Enggak. Enggak ya? Kalau itu kompak banget. Tapi selalu bilang, kamu fales. Gitu, terakhir akhirnya. Iya. Dia. Selalu ngecek. Enggak. Siapa yang bilang kamu fales? Dia. Jadi sebetulnya yang fales siapa? Dia. Dua-duanya. Dua-duanya. Enggak kok. Kamu aja kali yuk. Enggak. Jadi dia lebih fales dari kamu? Iya, betul. Enggak. Enggak? Enggak. Kamu suaranya lebih bagus dari dia? Iya. Enggak. Enggak, dia? Enggak. Dia, aku. Dia, aku. Oke, tapi aku pengen tahu dulu. Jadi cita-cita kamu ini jadi dokter? Dokter sama desainer sebenarnya. Dokter sama desainer? Desainer apa nih? Baju. Oh, desainer baju. Kamu sekarang suka gambar-gambar? Iya. Iya, jadi kamu kalau... Kayak dandan nih sekarang pilih. Topi itu siapa yang pilihin? Kakak. Oh, kakak. Oke, kakaknya perempuan laki? Perempuan. Suka ngedandanin ya? Iya. Pantesan keren. Nah, kalau ini... Coba aku pengen lihat cita-citanya. Coba berdiri kamu. Sama berdiri. Cita-citanya. Insinyur Pabrik Industri. Serius amat. Jadi emangnya kalau Insinyur Pabrik Industri itu ngapain? Angigutin papa pekerjaan. Oh, pengen jadi seperti papa. Kamu mengidolakan papa. Apa kerjanya Insinyur Pabrik Industri itu apa? Kayak dia bikin jalan. Oh, yang bikin jalan itu papa? Bukan. Jadi kayak dia merencanain bikin jalan. Bikin jembatan. Ya, gitu. Oh, bisa gak? Papa nanti tolong sampein ke papa ya. Papa nanti tolong bisa... Rumah aku kan di daerah selatan. Bisa tolong gak bikin jalan langsung ke studio net? Aku kena macet kemarin. Tapi yang bikin jalan bukan apa. Cuma yang ngerencanain gitu. Yang kayak... Oh, papa gak panas-panasan bikin gitu nih. Oh, enggak. Oke, oke. Ngerencanain. Oke, keren. Aku suka anak yang cita-citanya tinggi. Nah, sekarang aku pengen lihat kalian berdua perform. Yang kompak. Aku gak percaya bahwa kamu falas atau kamu falas. Ya, kamu udah siap? Ya. Oke. Sapa dan Aya. Sapa dan Aya. Sapa dan Aya. Aku memang jago. Dia memang dasyat. Aku memang dasyat. Dia pikir. Dia yang paling hebat. Merasa paling pintar. Dan paling kuat. Dia memang pintar. Aku memang pintar. Dia memang kuat. Aku memang kuat. Yang namanya jagoan. Harus membelai yang lemah. Yang namanya jagoan. Harus membelai yang lemah. Yang namanya jagoan. Harus rela berkongsi.